Model ini digunakan dalam hampir banyak sekali masalah investasi, kemudian juga masalah ekologi, perkembangan suatu populasi di dalam satu daerah tertentu, dan ada banyak sekali fenomena-fenomena di alam ini yang dapat kita modelkan dengan menggunakan persamaan diferensial. Dan kalau kita bisa melanjutkannya untuk persamaan diferensial yang order 2, order 3, maka akan lebih banyak lagi masalah-masalah di fisika yang dapat kita jelaskan dengan menggunakan persamaan diferensial ini. Terima kasih.